Pemirsa menikmati musik roncong di Indonesia memang sudah cukup langka Dikarenakan sudah sekali mencari tempat yang menyediakan fasilitas pertunjukan musik roncong secara langsung Di Jati Negara Jakarta Timur saya akan mengajak Anda menikmati musik roncong Di sebuah tempat makan yang ini langsung dapat Anda nikmati sembari bersantap siang Sate Keroncong, sebuah warung sate di kawasan Jati Negara Jakarta Timur Meski terlihat sederhana siapa sangka kedai makan ini sudah berusia hampir 60 tahun Berbeda dari tempat makan sate lainnya, kedai makan ini juga menyediakan pertunjukan musik roncong Salah satu aliran musik Indonesia yang pernah populer di sejumlah negara Alih-alih menjadi hiburan, kini penampilan musik roncong ini juga mampu memikat hati para pengunjung warung sate ini Awal kisah musik roncong di warung sate ini dimulai sekitar 20 tahun yang lalu Berangkat dari pengamen yang menjajal keberuntungan mengamen di depan warung sate Kini alunan musik roncong turut menambah kenikmatan panganan yang kedai makan ini sajikan Saya sering makan di sini dan dia konsisten untuk nyanyi seperti itu terus gitu Dan itu yang membuat saya kembali ke sini lagi, kembali ke sini lagi Wah saya sudah senang sekali makan di sini karena di samping sate dan bule yang enak Terus sambil makan diiringi oleh musik-musik roncong sehingga menambah rasa nimat makan di sini Dalam perjalanannya sudah beberapa kali pemain musik roncong ini berganti Salah satunya Waluyo, pria asal kudus Jawa Tengah ini sudah 10 tahun memainkan musik roncong di tempat ini Bukan hanya memainkan musik roncong saja Waluyo mengaku timnya juga dapat memainkan aliran musik lain sesuai dengan permintaan pelanggan Ya memang ini ramahnya kan roncong, alatnya alat roncong Tapi ya kadang bisa pop dikroncongin bisa Lagu apa yang anu dikroncongin bisa Keunikan warung sate ini ternyata tidak hanya pada musik roncongnya saja Warung ini juga tetap menjaga keaslian cara memasak berbagai panganan yang dijual Cara memasak dengan menggunakan kayu menjadi kunci utama warung makan ini Ya memang sekarang susah ya tapi memang kita gak mau berubah rasanya gitu ya Dari dulu memang kita pakai kayu jadi Soalnya kan rasanya itu beda kalau kita pakai minyak atau gas ya Keberadaan warung sate kroncong menjadi gambaran dari pelestarian musik asli Indonesia Yang dipadukan dengan kekayaan cita rasa panganan khas Nusantara Nah pemirsa menarik bukan menikmati makanan khas Indonesia Sembari ditemani oleh musik yang juga khas Indonesia Dari Jakarta, Rakyat Susanto, Fanny Maulana, Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!